jadi ketika kita membuat produk serupa berulang kali dengan akun toko yang berbeda yang sebenarnya dimiliki oleh satu seller yang sama nah ini buat teman-teman yang mempunyai beberapa akun dengan produk yang sama, hati-hati ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Mubniji dan di video kali ini gue masih bahas soal kebijakan lajada ya dimana kebijakan ini semakin diperketat dan super diperketat apalagi kita mungkin semua ya yang seller lajada itu sudah menerima notif akan diterapkannya kebijakan-kebijakan baru bertanggal 1 Desember 2022 dan mungkin teman-teman ada yang udah baca dan ada yang belum baca nah ini kan panjang banget ya bahasannya namun gue mau persingkat dulu aja ke titik poin apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tidak kena pelanggaran dari kebijakan penjual atau kebijakan dari silat jada terbaru ini hal paling dasar kita harus tahu dulu apa sih kebijakan dari silat jada itu nah disini gue akan masuk ke halaman kebijakan penjual ya kita klik dulu di halaman kebijakan penjual oke dan disini banyak pertanyaan ya dari si siapa tuh mungkin dari seller lain ya apa sih apa aja sih kebijakan-kebijakan dari silat jada yang tidak boleh dilanggar nah yang paling atas itu adalah kebijakan duplikasi produk ya dan ini yang akan gue bahas di video ini ya dan mungkin next video saya akan bahas soal kebijakan-kebijakan lainnya jadi pantangin terus channelnya agar tinggal mendengarkan karena setahu saya kita ini tipe-tipe orang yang males baca tapi lebih enak mendengar dan disini gue akan bacakan akan jelaskan dan teman-teman tinggal dengarkan ya jangan-jangan skip-skip ya oke di video kali ini gue akan bahas soal kebijakan duplikasi produk ya nah teman-teman mengenai duplikasi produk ini ada banyak atau kemungkinan besar kalau teman-teman ini melanggar itu akan dinonaktifkannya produk ya dan yang kedua teman-teman produk akan dikunci dan teman-teman akan diberikan poin pelanggaran maksimal 6 poin nah ini sangat merugikan banget buat kita ya kita udah nge-upload sedemikian rupa semenarik mungkin tapi ternyata produk yang kita upload itu melanggar kebijakan duplikasi nah apa aja sih yang melanggar duplikasi produk itu disini gue udah rangkum dari sekian banyak teks yang gue baca dan gue udah ambil kesimpulan karena kalau kita baca ini banyak banget dan gue udah ambil kesimpulan dari kebijakan duplikasi produk itu ya nah disini gue akan buka di powerpoint ya yang pertama itu yang termasuk melanggar kebijakan duplikasi adalah daftar produk yang berbeda dengan berbagai ukuran jadi disini teman-teman upload dua produk dengan gambar yang sama dengan judul yang sama tapi ukurannya berbeda nah ini juga termasuk duplikasi produk nah solusinya adalah teman-teman itu cukup upload satu produk dan menambahkan ukuran itu di bagian variasi ya jadi hati-hati teman-teman ya di pertengah 1 Desember ini lebih diperhatikan lagi yang kedua yang melanggar duplikasi atau kebijakan duplikasi itu adalah di daftar produk yang berbeda dan dengan berbagai warna jadi teman-teman upload dua produk dengan gambar yang sama namun warnanya itu beda untuk judulnya sama cuma ditambahin warna misalkan disini ya ini ada blue dan red padahal dengan kondisi gambar gambar sama namun warnanya beda jadi ini juga terdeteksi teman-teman itu melakukan duplikasi atau pelanggaran duplikasi ya jadi tidak boleh ya kita upload produk yang sama dengan warna yang berbeda solusinya sama kita tinggal menerapkan di bagian variasi teman-teman ya selanjutnya pelanggaran duplikasi itu ada di membuat banyak produk yang sama dalam kategori yang sama dan atau di kategori yang berbeda contoh gambar produk yang sama di dalam kategori yang sama jadi teman-teman ini upload dua produk dengan gambar yang sama judul yang sama ditambah kategori yang sama jadi sebisa mungkin kalau misalkan teman-teman upload produk itu dengan kategori yang berbeda dan balik lagi ke atas ya pastikan gambar itu berbeda judul juga berbeda dan kategori juga berbeda ini lebih aman ya ketimbang kita memperhatikan kategori atau membedakan kategori tapi gambar dan judul itu sama tetap terdeteksi duplikasi selanjutnya itu ada di membuat produk yang sama berulang kali dengan spesifikasi pembeda nah contohnya jadi teman-teman ini upload produk yang sama dengan spesifikasi yang berbeda atau dengan kelebihan yang berbeda dan ini juga terdeteksi pelanggaran misalkan contoh disini ada iPhone ya iPhone atau headset ya oke saya coba diulang ya nah disini judulnya ini ada perbedaan Vivo Xpay 5 dan yang sebelahnya ini Vivo X6X ini beda ya cuma beda di spesifikasi aja dan ini juga melanggar duplikasi produk oke selanjutnya apa sih yang akan kita dapat ketika kita melanggar kebijakan duplikasi ini nah disini gue ambil poinnya ya ada jenis pelanggaran ada skenario pelanggaran yang mungkin terjadi dan konsekuensi pelanggaran ada duplikasi produk yang tadi di atas gue sampaikan ya jadi membuat banyak produk dengan ukuran yang berbeda membuat banyak produk dengan warna yang berbeda membuat produk dengan spesifikasi yang berbeda dan lain-lainnya ya dan juga membuat daftar produk terpisah untuk item yang sama dengan kapasitas produk yang berbeda yang tadi gue sampaikan ya oke untuk konsuekensinya untuk pelanggaran ini akan digenakan produk dinonaktifkan jadi produk teman-teman disini akan dinonaktifkan titik ketika yang tadi gue jelasin oke selanjutnya ada pelanggaran dengan sengaja menduplikasi produk dan ini sekuensinya parah banget ya produk dikunci plus dikenakan poin pelanggaran maksimal 6 nah disini ada yang lucu teman-teman mungkin teman-teman baru tahu ya jadi ketika kita membuat produk serupa berulang kali dengan akun toko yang berbeda yang sebenarnya dimiliki oleh satu seller yang sama nah ini buat teman-teman yang mempunyai beberapa akun dengan produk yang sama hati-hati ya kalau misalkan teman-teman itu upload produk dengan judul yang sama dengan spesifikasi yang sama intinya semua itu sama meskipun beda toko ini akan ter deteksi pelanggaran duplikat ya ini teman-teman harus hati-hati banget ya yang kedua itu seller terbukti melakukan pelanggaran duplikasi produk beberapa kali jadi teman-teman ini di dalam satu toko itu upload beberapa produk berulang-ulang bahkan mungkin lebih dari dua ya dan ini pelanggarannya luar biasa ya teman-teman itu bisa dikenakan poin pelanggaran maksimal 6 selanjutnya yaitu seller dengan sengaja membuat produk duplikat berulang kali yang menyebabkan dampak negatif bagi customer dan aplikasi lajada nah contohnya gimana jadi teman-teman ini mengunggah produk dengan gambar yang sama dengan judul yang sama dengan bahkan deskripsi yang sama tapi ada perbedaan misalkan contoh dari harga atau apa ini sangat membingungkan si calon customer kita tentu saja ini akan membuat terkesan lajada ini kurang baik kita teman-teman ya jumlah produk jumlah produk duplikat yang berlanggar ketentuan IP atau IP ya yang kecilnya membuat produk duplikat yang menyebabkan dampak negatif bagi citra lajada sebagai platform jual beli jadi seolah-olah ini kok yang jualan itu gambarnya sama apakah ini emang satu supplier apa gimana karena kalau kita cek itu kompetitornya banyak banget karena kita comot-comot saja itu gambar ini tidak boleh ini juga termasuk pelanggaran duplikasi jadi poinnya teman-teman disini tidak boleh unggah banyak produk atau misalkan dua produk dengan ukuran yang berbeda dengan warna yang berbeda dengan spesifikasi yang berbeda dan dengan kategori yang sama ini poinnya ya jadi hindari hal-hal berikut untuk lebih aman dan tidak dikenakan pelanggaran pelanggaran yang demikian oke teman-teman videonya simple sekali dan mudah-mudahan cukup membantu buat teman-teman yang baru atau yang lama yang tadi gue jelasin kita kan orang yang malas membaca tapi senang mendengar dan mudah-mudahan penjelasan gue bisa diterima dan bisa dipahami dan bisa dipraktikan untuk mengecek produk teman-teman yang sudah di upload dan lebih berantisipasi ketika nanti mengunggah produk produk baru dan satu lagi ya ini teman-teman yang banyak toko lebih hati-hati ya karena terdeteksi lo oke sampai nanti di video berikutnya gue mau bahas lagi soal pelanggaran-pelanggaran yang lain yang ada di Lajada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan like jika kalian suka dengan video ini